Luna Maya Panji, Praji Ini hari terakhirnya Luna Maya Terima kasih Kamu 2 hari lagi ya? Gue besok break Abis itu baru hari terakhir gue Kemarin sempat ada hoax, ada pemain namanya Reza Rahadian Teriak-teriak di set Ini hari terakhir Panji Ternyata bohong Informasi yang dia dapatkan tidak akurat Aku gak ngerti deh kenapa bohong Tapi gue mau membuka dengan Di video terakhir kita ngobrol Sama ada Reza, terus ada si Marisa juga Lu sama Reza sempat ngomong bahwa Gue itu sebenernya romantis, kita gak jelasin Kenapa Kenapa lu bisa ngomong gitu Tentu 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 karena apa yang terjadi di film ya 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 kadang-kadang Gue Kadang-kadang mungkin sebenernya Banyak laki-laki Yang selalu bilang gue gak romantis Tapi Pada saat Mereka mengerjakan sesuatu Itu buat kita Perempuan tuh kita nganggap tuh kayak Oh it's actually pretty romantic gitu loh Ya artinya kesimpulan itu datang dari script Adegan gitu kan Yang kita kerjakan gitu Enggak? Enggak sih Hah? Itu dijawab aja Lalu 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 gue berkesimpulan itu kan Karena Yang gue tulis Enggak Iya Antitude apa? Kan kita tidak pacaran Reza Radian Bukan, tapi pada saat lu di set Terus lu ngejelasin Gini-gini-gini Oh I like this Gitu Ada momen-momen detail-detail Yang Lu tuh sebenernya kayak Sebenernya di script itu gak romantis Menurut gua Gitu Tapi lu bisa kayak Eh nanti kayaknya Terus jadi Jadi kayak Romantis Gitu Saya tidak paham Gak paham Sebenernya tadi ujungnya gue bilang Filmnya tuh romantis Gue tadi pengen bilang gitu Kepada yang nonton Oh Apa yang lu pikir tentang film? Lu kok gak selesai? It's funny It's something Silly In a cute way Ya kan? Kan yang pengen di Itu kan Silina si Glenn Glenn Bersama Kak Nia Dan juga Marissa Gitu A lot of Cuteness gitu Kayak misalkan gitu Di scriptnya kan lu menceritakan Bahwa Glenn Dan Dan Maya Is a Apa namanya High school sweetheart lah Dari SMA Bersama Soalnya dari cerita itu aja Itu something That's really sweet sih They stick together gitu loh Until Menikah gitu Ya itu aja juga agak romantis sih Tapi mungkin Cara penulisan lu tuh Agak lucky gitu loh Jadi lu tidak menyadari bahwa Sebenernya Lu tuh cukup romantis Tapi lu gak tau how to Meluapkannya Atau Menceritakannya Dalam bentuk yang lebih romantis lagi gitu Nah Tapi pas udah di set Baru kayak Gini loh gini loh gitu Terus lu kayak Lu sebenernya romantis loh gitu Tadi kita ngomongin Soal lu sama Reza itu Sama-sama ada di Industri ini Cukup lama Tapi It's pretty weird Baru sekarang kalian Satu film bareng Iya Lu yang Menggabungkan kita Iya juga ya Kenapa ya Pernah selisipan gak? Tadinya hampir Pernah Harusnya Susana deh Oh Tapi itu juga Rada recent ya Agak kesini-kesini kan? Iya Dua tahun yang lalu ya Sebelum-sebelumnya tuh Gak pernah selisipan Hampir Satu project Lu pull out Atau dia yang pull out Gak deh Atau mungkin sama Pas dipasangin nama Luna ya Saya gak mau Mungkin gitu dia Tidak mungkin Tidak ada yang menolak Gak, gak Orang waktu di Waktu disebut nama lu Dia juga matanya berbinar-binar Gua belum pernah Gitu And surprisingly enough You guys click pretty fast together Oh gitu ya? I feel so What do you think? Kayak dua anak nakal ketemu bareng gitu Gua-duanya nakal kelakuannya Beneran Aneh banget Gitu 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 Ya gua awalnya juga sempet agak deg-degan sih Even dia juga bilang gitu Kan banyak yang ngomongin gua Gua katanya diva Gua suka matiin lawan main Kan dia juga cerita sama gua gitu Oh gua gak pernah Itu sih enggak ya Makanya Kita dengar banyak tentang dia Tapi bukan itu 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 Jadi Aku takut Apa ya Bercandaannya gak cocok Atau gimana Atau gimana Karena kan Bukan itu Bukan itu Bukan itu Bukan itu Iya Gua tadi Abis ngomong sama Pak Ipung juga Gua bilang Kenapa ya Shooting cepet itu Dianggap seperti Hal positif dari sisi gua Padahal kan gua bilang kan Bagus mah Kan jadwal kan Gua juga bingung ya Kadang-kadang ada Maksudnya Nothing wrong Dengan shooting lama sih Sebenernya gak ada yang salah sih Tapi mungkin Leadership kali ya Pada saat Lo sudah bisa menggerakkan Leadership pasti kan ada bawahan ya Yang bawahan ini Akan denger Atasannya gitu Dimana kalo misalkan You can control Take leads Dalam artian Mengambil Apa ya Peran sebagai pemimpin Walaupun lu selalu bilang Aduh gua kan baru Gua kan suster Ibaratnya kalo selalu bilang gitu kan Reza suster lu suster Gua tuh dokter baru lulus Oh iya lu dokter baru Ceritanya tuh Rasanya kayak gitu Nah tapi As dokter yang baru lulus Tapi lu bisa memimpin gitu Gua gak bilang Oh sutradaranya lain gak bisa memimpin Enggak kan beda Sutradanya beda style kan Cuma pada saat Mungkin kebetulan style lu tuh yang Yang kita dambakan Ya maksudnya cepet Ya maksudnya cepet Shootingnya cepet gitu Tapi kan And again gitu Karena beda cerita Pasti kan beda treatment Beda kebutuhan Pasti Durasi yang dibutuhkan juga akan berbeda-beda dong Mungkin karena kebutuhan cerita ini tuh Tidak seribet Iya Tidak seribet Kebutuhan cerita-cerita yang lain Ya mungkin ada biopic Ada mungkin horor yang butuh Apa ya Berdarah-darah Yang syutingnya malem terus Kan Kita kan belum tau Lu ngerjain yang begitu gitu Tapi untuk romkom seperti ini Lu Termasuk Cepet banget gitu Iya Romkom tuh Salah satu genre Kalo Horror kan Ibu ini kan Sekarang sudah statusnya legendaris tuh Di kunci loh sama Sorry Gua mau Mau koreksi boleh gak? Apa tuh? Banyak orang yang bilang kan legendaris Seseorang disebut legendaris Apabila dia sudah tidak ada loh Masa sih Can't we Masa kita gak bisa Coba deh lu google Menghargai dia sebagai seorang legend Coba deh lu google Istilahnya gitu? Iya Makanya ada istilah living legend kali ya? Iya Ya mungkin living legend Tepatnya gitu ya Iya Tapi kalo misalkan legend gitu Berarti udah metong loh sebenernya Tidak Berarti anda living legend Maksud gue Kalo horror Ehm Apa namanya Ya jelas lah Tapi kayaknya romkom juga sebuah Genre film yang Lu cukup banyak terlibat ya Iya gak sih Dari dulu sampai sekarang Iya Iya sih Honestly Gua tuh Ya Ya kalo terakhirnya kan horror terus ya Gua tuh kangen banget sih Shooting Romantic comedy Ataupun drama Gua kangen banget Gua kangen banget Jadi pada saat Lu ngobrol ini Terus gua happy banget gitu I'm really happy sih Salah satu yang paling menyenangkan Ngeliat lu di film ini Menurut gua Itu adalah Ehm Kita bisa ngeliat lu ya Tentu lu sebagai karakter kan ya But this woman that you portray Is Ehm Awalnya seperti Apa perempuan yang keras gitu But then Ada vulnerabilitynya It's so interesting To see you Oh thank you Portraying a character That's vulnerable gitu Menurut gua itu Appealnya Film ini Dan appealnya lu juga Do you have a favorite moment In the movie? Favorite scene in the movie Yang lu suka? Aduh Lu ga suka kucing Suka kucing? Masuk Cuman kaget aja kalo ada kucing lewat kaki gua Main Tid Saya suka kucing Lu namanya suka kucing Ada ga? Ehm Banyak sih Banyak sih Ada yang di danau Di danau gua juga suka Di tempat pecel Eh mah warung juga gua suka Warteg Sebenernya di itu juga gua suka sih Di kamar hotel Eh Ya 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 Memang Memang ya Menurut gua Glenn dan Kania ini Kan kalo romkom tuh ada Pull push Ada push pull Ada pull pull Itu tuh dynamicnya tuh Enak banget ngeliatnya I think you really click together with Glenn on screen Maksudnya off screen tadi kita sempet bahas kan But on screen I think people are going to love you guys together Oh thank you Ayahnya Ayahnya Dia bisa selalu ngisi sesuatu Jadi padat dan jadi meaningful gitu loh Ibaratnya Ehm Kadang-kadang Ehm Gue Bukan kadang-kadang sih Kadang-kadang ya mungkin Ehm Gimana ya jelasin ya Gitu gak sih Harus politically correct nih ngomongnya nih Iya Kita fokus ke Reza nya aja Boleh Reza nya kali lebih muda Dia tuh Tapi ya Semua orang mengakui Reza seperti apa sebagai seorang aktor Cuman sekarang lu ngerasain sendiri Jadi bagaimana dia tuh mungkin mudah di kolaborasikan Iya Mudah 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 di kolaborasikan Dan apa ya Ehm Ya enak-enak Enak Maksudnya Ehm Ketemu Temen yang Atau lawan teman kerja yang Bisa bersinergi lah ibaratnya itu yang menyenangkan sih Ya Tapi even with you Lo tuh juga Oh Sebagai pemain Sebagai eksperan Pemain Maksudnya gue Ehm Apa ya Lo Lo juga bisa Apa ya Mengisi Dan memberikan Ruang Tapi Ya seneng aja gitu Kayak Gak yang Gimana sih Gitu deh Enak aja untuk tektokannya gitu kali ya Iya Maksudnya Maksudnya Kita untuk Ngebangun scene nya itu juga Enak gitu Bahwa oke keadaannya kayak gini Terus lo juga ngebawainnya kayak Oh You're really honest So I really like it Salah satu yang gue gak enak banget sama Luna adalah Ehm Di film ini ada satu adegan yang sebenernya menurut gue berat banget untuk Luna Idealnya itu dikerjakan Di tengah produksi ke belakang Oh my God Tiba-tiba hari pertama dia syuting Adalah itu Jadi waktu kita lagi Ya Iya pas kita lagi apa ya Dia bilang Hah Oh lagi reading Lagi reading Tiba-tiba dia dapat informasi bahwa hari pertama itu Mukanya langsung Langsung suram gitu But I was really surprised Gue sebenernya bilang sama banyak orang Yang mengagumkan dari film ini itu adalah Pemain-pemain gue Dicemplungin Lu dicemplungin Hari pertama mesti ngerjain sesuatu yang sangat berat tuh Deliver Makanya ketika orang bilang Shooting gue cepet Gue selalu bilang Perasaan karena Kalau misalnya pemainnya Mesti butuh waktu yang cukup lama Untuk dapetin apa yang dicari Ya kan lama juga kan Ya 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 Jadi kayaknya Ya maksudnya kan Kalau kita Ini kan It's a teamwork ya 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 Maksudnya Semua adalah kerja sama tim gitu Pada saat Mungkin karena temen-temen Crew juga Sudah paham Bagaimana kalau misalkan Ada scene berat Scene yang membutuhkan emosi Pasti selalu kayak Butuh waktu nggak Jadi bukan yang Bukan yang kita Kan kadang ada yang harus Membangun mood Itu kan Lagi nggak shooting kan Kita juga harus maintain the mood ya Ya Mereka nggak berisik Misalkan kayak Ada hal yang kayak Aduh Pada saat kita lagi di sini Terus Depan mata kan Kameranya disini Crew disini Gue bilang boleh nggak minggir gitu Diikutin Bukan berarti kita sok diva Atau gimana Tapi Just to maintain The mood gitu Supaya nggak jomplang Dalam satu adegan kan bisa berapa kali Tick kan Untuk Nangis Untuk moodnya sama Itu nggak Semudah itu Si gitu Jadi Lo juga ngebantuin All the crew ngebantuin Semuanya juga ngebantuin gitu Juga bahkan Reza juga Sangat membantu gitu Ada momen gitu Kayak aku udah Ya mungkin udah agak capek gitu ya Kemaren ya gitu Tapi dia peluk aku gitu Terus dia Oh It felt so Ini loh Oh yang di rumah Yahya ya Yang itu ya Terus aku jadi nangis gitu Kayak dipuk Karena kan sebenarnya I want that gitu loh Tapi nggak dapet Eh tapi dikerjain Terus jadi nangis kan Jadi aduh Kayak gitu-gitu Jadi ya It's a teamwork lah Ya Gue juga Working with Reza Radian Is quite something Kemaren gue sempet Shock Ada adegan dimana Karakternya marahin gue Gue nyampe Ampe shock Gue nyampe ikut nangis Gue liat lo sampe kayak Wow So dia lagi full power Dia lagi ngambil cover dia kan Jadi kan karena dia tau ini covernya dia Dia langsung Keluar semuanya Gue yang ngerima di bawah Padahal gue gak masuk frame Gue cuman lagi ngerima doang Gue aja kaget Apaan itu tadi Kadang-kadang gitu ya orang ya They can project Emotion Terus lu ngerasa aja gitu Ya ya I mean That's the best part Being an actor gitu loh I mean When you deliver something And your Partner Menerima itu Dan Dan juga memberikan Dan deliverin Apa ya Emosi itu Enak aja gitu Tapi itu gak gampang sih I know It's not easy sih Since this is your last day Again I wanna thank you so much Moga-moga lu Moga-moga it's been a wonderful journey for you Of course Definitely I mean It's been a while Since Since Kita shooting Iya Terakhir shooting Gapan sih tahun lalu Kita yang bener-bener Bareng sih insya Allah sah dua ya Itu cukup 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 2018 Tahun lalu Tahun lalu Pada gitu kan kita harusnya shooting April kan Betul Mundur 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 Akhirnya kejadian sekarang Dan Ya Gue sih menganggap Tahun ini tuh udah Setengah tahun udah lewat ya Jadi kayak It's Ya I mean everything is Weird these days gitu Kayak semua situasi gak jelas Tapi It's fun to be on set And then I had so much fun Jadi Hari-harinya gak berasa Iya Gue juga Gue juga bingung sendiri Gue tuh sebelum masuk produsinya Gue khawatir Bisa lah ya Lu keliatan stress banget sih Iya Gue ngobrol sama Reza gitu Tanji tuh Ini banget ya gitu Terus Gue sempet bilang sama dia I think he's nervous Loh Working with you And then Being on set again gitu Kayaknya Lu keliatan banget Terus Jadi Iya Gue tuh sangat Khawatir sama banyak hal Walaupun gue lebih tenang Lo lejar sih Iya Ya itu tadi Gue susah untuk Gak bilang sama lu pada bahwa Pak Ipung Lu Marisa Reza Itu tuh ngasih gue Kesan bahwa You can't Not deliver You're working with these people Jangan sampe mereka Ngerasa Makanya sebenernya You You already Di dalam track yang bener Cuma kan makanya bilang Lu pede dong Gitu Iya Banyak yang gue waktunya Sal satunya dalam mood pemain Jadi gue agak Agak kaget Setiap hari kerjanya ketawaan Gitu kan Ternyata banyak lawaknya nih Jadi gue Ketolong juga gitu Semuanya pada seneng lawak Pak Ipung lucu Lung lucu Reza lucu Anak-anak konti brengsek ini juga pada ngelucu Gitu juga Anak-anak Ini Apa Apa Makeup, wardrobe, segala macem juga ngelucu Jadi It's fun So I hope It's been fun for me Of course Thank you Nye Sama-sama Sukses loh Jangan terakhir ya ini ya Engga Moga-moga Jangan Anda Yang menentukan apakah ini terakhir atau tidak Untuk saya ya Tolong diapresiasi Kalo emang bagus Anyway thank you very much No Me Gue juga Thank you loh Eh Please send my regard to Gamila Ya Tell her Where is she She supposed to be here Ya 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 Karena udah mulai school days Anak-anak gue Udah mulai ya Udah But you know what Gamila thank you I'll see you soon Thank you ya yang udah nonton Bye Jangan lupa nonton Mendara Darurat Thank you